Korum, komunikasi, mintas, pendiri, deklarator, dan kader. Lengkap toh? Tentunya didirikan atas enam alasan tadi yang kalian dengarkan. Tatatan saya untuk kalian sudah saya bagikan. Tetapi yang pasti, FKL-PDK ini migran ke Ganjar Prabowo mencabut haknya dari Prabowo karena alasan yang saya sampaikan dalam pidato saya. Dan saya berkeyakinan, rakyat setuju dengan apa yang saya katakan itu. Dan saya boleh katakan juga, SBY juga setuju. Alasannya, indikasinya adalah, coba lihat. Seluruh spanduk-spanduk atau iklan-iklan dari partai saya, Partai Demokrat, tidak ada gambar gibra. Tidak ada gambar gibra. Itu bukan saya yang buat. Itu Partai Demokrat yang buat. Tentunya, Partai Demokrat yang pernah saya di dalam 25 tahun yang lalu, saya juga tidak lupa kacang akan kulitnya. Karena bagaimanapun itu adalah, lahirnya saya berpolitik di negeri. Dan saya berkeyakinan juga, abang saya, Susilo Bambang Yudhoyono, adalah negarawan. Tidak sembarangan juga dia. Pro kesana, pro kesini. Tetapi, dia lebih mementingkan kepentingan negara. Untuk rakyat, yang tadi saya sampaikan, berkemakmuran dan berkadilan. Bagi disampaikan lagi, Pak, alasannya, Pak. Tadi kan sebutkan di pidato. Mungkin dalam kesempatan ini bisa disebutkan, alasan utamanya berpindah, gitu, Pak. Dari 02 ke 03. Yang pertama itu, satu, karena memang rakyat tahu dan kami menilai Prabowo tergantung kepada Jokowi. Artinya, tidak ada kepercayaan Prabowo dalam dirinya lagi. Jadi, effortnya tidak keluar. Tidak percaya diri. Pak, berapa suara yang bisa dijamin FKL-PDK untuk mendukung? Tentunya, jaminan ini seperti apa yang kami mau kerjakan. Tentunya, kami tidak menghitung-hitung berapa jumlahnya. Tetapi, kami berkeyakinan dari 34 DPD kami dan 412 DPC kami, tentu kami sudah mengeluarkan kitab suci kami. Untuk menyampaikan apa alasannya memilihkan Jermakku. Pak, untuk SPSD, tadi Bapak menyampaikan kalau mendukung secara langsung atau tidak langsung. Jangan lupa subscribe ya! Sampai jumpa di sub indo by broth3rmax Terima kasih.